Pesawat Learjet 45 milik Angkatan Udara Meksiko jatuh dan terbakar setelah lepas landas dari Emiliano Sepata. 6 personel militer dilaporkan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat di negara bagian Veracruz. Kejadian rahas pesawat Learjet 45 ini terjadi pada minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 9.45 waktu setempat. Dikutip kompas.com dari AFP, Komisi Investigasi Kejelakaan Kementerian Pertahanan Meksiko akan bekerjasama dengan militer dan Angkatan Udara untuk menyelidiki kejelakaan ini. Saat ini, pihak Kementerian belum memberikan rincian mengenai identitas personel militer yang menjadi korban. Mereka juga tidak menginformasikan dalam rangka apa personel militer itu ada di dalam pesawat. Terpisah dikutip dari BNO News, Kementerian Pertahanan Meksiko mengatakan sebagian besar bagian pesawat kecuali kokpit dan ekornya hancur saat jatuh di dekat bandara. Dalam video yang beredar di Twitter, petugas sempat mencoba masuk ke kokpit dalam upaya penyelamatan. Namun, tidak ada yang ditemukan selamat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!